Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rakan-rakan guru. Calon peserta P3K Guru tahun 2022. Di sini kami akan menginformasikan lagi sebuah video informasi terbaru untuk 193.954 guru lulus PG P3K 2021 terkait ya usulan akhir ya untuk P3K tahun 2022. Jadi di sini ada beberapa info lainnya yang harus Bapak Ibu ketahui. Tapi sebelum itu, bagi rakan-rakan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini admin baru saja kopas ya, copy paste dari Facebook ya, salah satu grup Facebook P3K. Di sini ada yang bertanya ya, ada guru, salah satu guru honorer yang bertanya. Bapak Ibu honorer mohon pencerahannya kenapa SSCISN saya sekarang jadi begini? Tampilannya seperti ini mungkin ya. Oke, saya jelaskan ya. Terkait dengan tampilan seperti ini, jika seandainya muncul di akun SSCISN Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak usah panik ya, tidak usah panik karena itu adalah tidak berpengaruh sama sekali Bapak Ibu ya. Tidak berpengaruh sama sekali karena memang untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022 itu belum resmi dibuka. Jadi apapun yang muncul di SSCISN itu masih rangkaian P3K Guru tahun 2021. Kecuali sudah ada petunjuk teknis Bapak Ibu ya, dan tanggal 25 yang kita cek kebenarannya nanti. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, misalkan ada yang tampilannya seperti ini tidak usah panik, ada yang tampilannya P3K 2021 selesai juga tidak usah panik ya, seperti itu. Terutama bagi guru yang sudah lolos PG ceritanya ya, oke. Kemudian di sini kami tambahkan lagi informasi bahwasannya rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru operator harus memperhatikan surat edaran dari Kemdik Butristek ya, bahwasannya pemutahiran data pokok pendidikan semester 1 tahun ajaran 2022-2023 itu sudah bisa dimulai Bapak Ibu ya, pemutahirannya itu sudah bisa dimulai dan berakhir tanggal 31 Agustus. Tentunya ini terkait dengan data guru ya, data guru termasuk juga sih sebenarnya P3K, data sekolah, data siswa, dan data beasiswa atau dana BOS seperti itu. Nah terkait dengan hal itu, ada kaitan dengan surat edaran dengan postingan di sini Bapak Ibu ya, perhatikan dulu di sini sedikit ada postingan yang admin screenshot juga. Di sini ada data individu dari guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K. Nah ketika nantinya operator sudah melakukan update data per 31 Agustus batas akhirnya, Bapak Ibu bisa login mandiri di Info GTK, kemudian perhatikan di halaman pertama data individu. Di situ nanti akan ada muncul tanggal update terakhir Bapak Ibu ya, di sini akan muncul nanti tanggal update terakhir, tanggal berapa operator melakukan sinkronisasi dapodik, sehingga datanya Bapak Ibu berubah. Misalkan memang ya, ada data Bapak Ibu yang wajib untuk diperbaiki, yang sangat risk kan jika seandainya tidak diperbaiki itu bisa bermasalah di data P3K Bapak Ibu. Nantinya di sini Bapak Ibu bisa cek ya, ketika operator sudah memperbaiki, Bapak Ibu bisa cek langsung di data individu di Info GTK. Perhatikan dulu tanggalnya, kalau tanggalnya sudah berubah dengan tanggal update sinkron dari operator, berarti data Bapak Ibu itu sudah terkirim atau sudah diproses di server, seperti itu ya. Kalau belum, Bapak Ibu sisa menunggu saja. Jadi tidak usah panik juga sih sebenarnya ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah kemudian di sini kita lanjut lagi. Di sini ada informasi penting Bapak Ibu ya, di sini ada informasi penting dari Provinsi Jawa Barat terkait kota P3K 2022. Di sini dikatakan, di sini ada informasi tambahan dari Provinsi Jawa Barat. Ini Bapak Ibu ya, disampaikan langsung oleh Ibu Hermain Wijai, selaku kepala bidang PEPIK BKD Jawa Barat terkait pengangkatan guru honorer, jadi P3K yang lulus PG tahun 2021. Tahun 2022 target kita memang Rp16.000an. Tahap pertama Rp5.400an, tahap dua Rp5.500an, sisanya itu yang tahap tiga itu memang dari pusat. Juga tidak ada informasi tidak akan dilaksanakan. Tidak ada informasi tidak akan dilaksanakan tuturnya. Ibu Hermain melanjutkan bahwa sisa yang rencananya masuk tahap tiga itu masuk ke formasi tahun depan digabung dengan formasi tahun depan. Sisanya ya rencananya masuk tahap tiga, itu masuk ke formasi tahun depan digabung dengan formasi tahun depan. Kemudian penanya menekankan bahwa masuknya akan di tahun 2023 dan didembanarkan oleh Ibu Hermain. Peserta tahap tiga sudah tes di tahun 2021, tapi masuknya nanti 2023 tegasnya. Seperti penjalan di atas bahwasannya untuk Provinsi Jawa Barat, pengangkatan dialokasikan sekitar 16 orang. Dari A16 dialokasikan untuk P3 kata pertama dan kedua dan sisanya di tahun 2003. Nah, ini adalah informasi penting dari kepala bidang PPIK BKD Jawa Barat, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya seperti itu Bapak Ibu ya. Masih simpang siur sih sebenarnya. Kemudian di sini juga datang dari beberapa Pemda ya, di sini di baratnya ya, dari salah satu Pemda juga, di sini formasi susunan penempatan dibuka Pemda, itu berdasarkan kebutuhan guru ASN P3K sesuai dengan sekolah dalam daerah kewenangan. Contoh, misalkan kota 10, formasi 10 terdiri dari PKW U2, Bahasa Inggris 2, PAI 2, PJOK 1, Matematika 1, PPKN 1, dan Bahasa Indonesia 1. Dan yang PG adalah PKW U4 ya, misalkan ya, kemudian Bahasa Inggris misalkan 3, PAI 3, kemudian PJOK 1, Matematika 0, PPKN 0, dan Bahasa Indonesia 1. Nah, ini perbandingannya yang lolos PG dengan kota. Maka yang akan terjadi kalau posisinya seperti itu Bapak Ibu ya, prioritas satu yang terangkat PKW U2, sedangkan menunggu dua Bapak Ibu ya. Kemudian Bahasa Inggris nanti penempatan dua yang menunggu satu, masuk kota ceritanya ya, PAI 2 yang diangkat menunggu satu, kalau posisinya seperti ini, PJOK 1 habis ya, Matematika dan PKN diambil dari prioritas dua, Bahasa Indonesia juga habis. Nah, seperti itu ya alokasinya kalau seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian, ada informasi terbaru juga. Nah, ini datang dari hasil audiensi di Jawa Barat. Di sini ada beberapa informasi yang Bapak Ibu sepahami bahwasannya, audiensi dengan Gubernur Jabar didisposisikan kepada Kepala Sekda Jawa Barat. Sepulang ibadah haji, Pak Sekda terpapar COVID, sehingga audiensi akan dilaksanakan melalui Zoom. Jadwal Zoom masih saya koordinasikan dengan Aspiri Sekda. Rekan-rekan setiap korwil wajib untuk menghadiri Zoom ini, ajak anggota lain dipastikan anggota yang ikut adalah GLPG pada jenjang, SMA, SMK, dan SLB. Mari kita tunjukkan bahwa GLPG Jabar ini beranggota memang banyak. Maka dari itu, Ketua Korwil Kabupaten Kota wajib hadir dan arahkan anggota yang itu gabung Zoom. Jadi nanti di sini akan ada Zoom Bapak Ibu ya, terkait dengan P3K 2022 di daerah Jawa Barat ya, itu melalui Zoom untuk audiensinya. Oke. Kemudian di sini lagi ada informasi dari hasil audiensi ya, Korwil GLPG P3K Jawa Barat, ini dengan KADISDIK dan BKD Jawa Barat. Nah, di sini dikatakan dari 10.397 GLPG Jabar, hanya 6.425 yang dapat ditempatkan. Berarti ada sekitar 3.000-an Bapak Ibu ya, yang belum bisa ditempatkan. Ini terdiri dari THK 2.171, Guru Negeri 2.699, PPG 10, dan swasta 3.545. Yang tidak dapat ditempatkan karena kebutuhan sudah penuh, ada 3.972 dengan rincian THK 2.1, Guru Negeri 1.055, PPG 5, dan Guru Swasta 2.911. Seperti itu ya. Oke, jadi ini dari 10.000, hanya 6.000 lebih yang bisa ditempatkan ya. Ini berdasarkan hasil audiensi Korwil GLPG P3K Jabar, dengan KADISDIK dan BKD Jawa Barat. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi informasi sedikit di sini, bahwasannya ini ada chat di Telegram. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan kemarin yang telah diinfokan Bu Anita. Jadi begini dokumen, ini terkait dokumen usulan ya, tahun 2022. Nah, untuk kita penambahan nanti masuk 2023. Jadi nantinya akan ada juga pengangkatan di tahun 2023, Bapak Ibu ya. Nah, itu inti dari percakapan di sini. Kemudian yang terakhir di sini, ada kabar gembira. Ini langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu mendapatkan peringkat 1 ya. Peringkat 1 dalam kategori perencanaan, kebutuhan, dan mutasi kepegawaian. Kemudian mendapatkan juga peringkat 1 dalam kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Dan peringkat 4 dalam kategori penilaian kompetensi se-Indonesia. Wah, luar biasa ya untuk Provinsi Jawa Timur. Mantap. Nah, kemudian yang paling terakhir, informasi yang kami sampaikan di sini, Bapak Ibu ya, yang terkait dengan bahwasannya, jika misalkan jumlah kota lebih banyak daripada kota formasi lebih besar daripada peserta PPE, peserta PG, itu sebenarnya bagus. Tetapi itu sebenarnya tidak menjamin ya bahwasannya akan diangkat semua kalau ada mapel yang gemuk atau mapel berlebih. Di sini kita bisa berikan satu contoh, misalkan ini formasinya kan 66, jumlah PG-nya 60, berarti lebih besar formasi daripada jumlah PG. Nah, kita ambil satu contoh, Bapak Ibu ya, di sini matematika formasinya 10, jumlah PG-nya 12, berarti lebih banyak jumlah PG daripada formasi. Nantinya yang menempati formasi adalah 10 orang ini, sedangkan 2 nanti ini terpaksa masuk ke ranjang atau cloud. Nah, untuk lebih lanjutnya, kami akan membahas di video khusus membahas tentang ini, Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.